Melanie Ricciardo baru-baru ini mengungkap kebaikan Raffi Ahmad yang rela tak dibayar saat menjadi MC di salah satu pernikahan mewah di Surabaya. Raffi menolak dibayar karena semata-mata ingin membantu sahabat. Namun tak disangka, pengakuan Melanie Ricciardo mendapat banyak tanggapan negatif dari warganet. Warganet menuduh Raffi Ahmad tak mau dibayar karena cerita tersebut dibuat konten. Ah palingan dibuat konten doang, mana mungkin MC gak tau dibayar berapa, peres. Komentar salah seorang warganet yang dibacakan Melanie Ricciardo di akun TikToknya yang diunggah baru-baru ini. Sebagai sahabat Raffi Ahmad, Melanie Ricciardo pun tak terima tudingan warganet. Istri Tison Lech itu pun meminta si warganet untuk mendatangi dan bertanya langsung kebenarannya kepada Raffi Ahmad. Nethi ada aja yang julita begini, gue jawab baik-baik ya Nethi gak pake emosi. Yang namanya Raffi Ahmad orangnya masih hidup, ada di Andara. Lu tau kan rumahnya, lu juga tau kan ada range office yang paling baru. Lu samperin deh orangnya ke Andara. Lu tanya yang diomongin Melanie benar realita apa cuma konten belaka, kata Melanie Ricciardo. Melanie Ricciardo mengaku dirinya bukan artis yang pertama yang menceritakan soal kebaikan Raffi Ahmad. Sebab kata Melanie Ricciardo, ia sendiri seringkali diberikan hadiah oleh Raffi Ahmad yang harganya terbilang sangat mahal. Gue bukan artis pertama yang cerita mengenai hal-hal baik yang pernah dilakukan sama Raffi. Ini bukan peres kalau gue yang ngerasain beberapa hal kejadian dalam hidup gue yang mungkin gue belum pernah cerita terlepas dari kejadian MC yang cukup mengagetkan banyak orang, ujar Melanie Ricciardo. Ibu tiga anak itu akhirnya menceritakan kebaikan Raffi Ahmad. Bahkan Melanie Ricciardo menyebut suami Nagita Slavina adalah orang yang sangat baik dan tulus membantu orang. Sebenarnya terpaksa gue buka, ada beberapa kejadian yang terjadi dalam hidup gue yang juga gue mendapatkan berkah baroka, rejeki dari yang namanya Raffi Ahmad. Ini bukan Ria ya, gue aja yang cerita ya. Karena menurut gue Raffi ini sudah gue bilang memang kagak ada manusia yang sempurna. Ibu Melanie Ricciardo. Kalau baik ini anaknya baik luar biasa, tulus mau konten enggak dikontenin, itu kan enggak dikontenin. Kalau gue ingat-ingat, semua kejadian akan gue bongkar, di mana Raffi pernah ngeberkati gue itu enggak ada yang dikontenin. Katanya menyambung. Melanie Ricciardo lalu menceritakan bahwa ia pernah diberikan parfum oleh Raffi Ahmad dengan merek Bayrido, yang merupakan brand ternama dan terkenal mahal. Nih gue ceritain, buat yang ngerti parfum lo tau ya gede harga berapa, ini parfum dari Raffi Ahmad dan kepakai setengah. Ini salah satu barang dari Raffi Ahmad, ucap Melanie Ricciardo. Tak hanya itu, Melanie Ricciardo menuturkan Raffi Ahmad juga pernah memberi sepatu merek Balenciaga. Terus tahun lalu Raffi pernah janji mau kasih kado hadiah sepatu, bukan sepatu KW. Gue pikirkan peres, tau enggak Sensen bawa sepatu di ulang tahun gue mereknya Balenciaga. Sepatu ini yang ngasih siapa Raffi Ahmad, ungkap dia. Selain itu, Melanie Ricciardo juga menceritakan ia pernah diberikan iPhone keluaran terbaru saat syuting acara Facebookers. Karena itu, ia menegaskan bahwa kebaikan Raffi Ahmad benar-benar nyata bukanlah sebuah konten. Zaman dulu pas di Facebooker, Raffi pernah ngasih iPhone paling baru kali itu. Jadi enggak ada cuma sekedar konten, semuanya realita, katanya. Terima kasih telah menonton!